Halo, conference. Dalam soal ini diketahui pada suatu reaksi kestimbangan A plus B menjadi C plus D. Nah, di sini gambar panahnya adalah bolak-balik, yaitu arah reaksi ke kanan dan ke kiri. Di sini diketahui bahwa arah reaksi ke kiri memiliki laju reaksi ke kiri, yaitu V1. Kemudian alah reaksi ke kanan memiliki laju reaksi ke kanan, yaitu V2. Kemudian nilai dari ketetapan kestimbangannya adalah K. Nah, kita diminta untuk menentukan apa yang terjadi apabila pada reaksi tersebut kita tambahkan katalis. Nah, perlu diketahui bahwa kestimbangan reaksi adalah kestimbangan di mana, keadaan di mana dalam satu reaksi reversible, laju terbentuknya produk atau laju ke kanan adalah sama dengan laju terbentuknya reaktan atau laju ke kiri, sehingga net reaksinya menjadi 0, tetapi sebenarnya reaksinya tidak berhenti. Kemudian katalis adalah Z yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi, sehingga di sini dalam reaksi kestimbangan katalis tidak dapat mempengaruhi nilai K tersebut, tetapi ia dapat mempercepat reaksi untuk mencapai titik keadaan setimbang, sehingga pada penambahan katalis dalam suatu reaksi kestimbangan, maka ia akan mempercepat laju ke kanan dan laju ke kiri, sehingga di sini jawaban yang tepat adalah jawaban 1, 2, dan 3. Terima kasih, sampai jumpa pada soal selanjutnya.